Hai Halo jumpa lagi bersama saya di copy hitam channel kali ini saya akan berbagi tentang tips untuk mengasa sebuah gergaji kayu nah yang perlu teman-teman sediakan adalah alat gergaji itu sendiri yang hendak di asa lalu kikir-kikir adalah sebuah alat untuk mempertajam gergaji atau menghaluskan sebuah besi nah yang perlu kita ketahui bahwa cara kerja gergaji adalah dengan cara ketika gergaji semua runcing gerigi-gerigi gergaji itu runcing maka bisa dipastikan bahwa cara kerja gergaji itu akan efektif jadi yang hendak kita lakukan adalah memperuncing mata-mata pada gergaji itu nah caranya lihat pada video kita perhatikan bahwa cara untuk mengasa gergaji dengan menggunakan kikir itu kita selang-seling nah ini bagian atasnya coba diperhatikan ini kita akan melakukan sampai ujung sampai semua sebelahnya lagi jadi yang satu dipertajam lalu dilangkai lagi satu terkajam lagi dan seterusnya hati-hati dalam memegang gergaji karena yang sudah kita rasa pasti akan dan runcing jadi cara memegangnya perlu perhatikan jangan sampai tangan kalian lecet atau terkena mata gergaji kita lakukan sampai ke ujung ingat jadi yang mata sisi kirinya yang kita pertajam terlebih dahulu ini sudah cukup runcing kalau sudah merasa cukup runcing maka melangkah pada mata gergaji yang di sampingnya lagi nah mata kiri sisi kiri mata gergaji sudah selesai lalu kita ambil lagi pada sisi kanannya dengan cara yang sama jadi pikir itu diarahkan atau dimiringkan sekitar 30 derajat lalu kita dorong dorong pikirnya sampai terjadi gesekan dan sampai mata gergaji itu tajam dan kalau sudah merasa cukup tajam kita bisa tinggalkan melangkah pada mata gergaji yang dianggap belum tajam atau belum runcing ini kita lakukan secara menyeluruh jadi ingat di selang seling kebetulan yang menghadap ke atas adalah itu yang kita pertajam jadi ada yang mata gergaji yang menghadap ke bawah dan ada yang menghadap ke atas nah ini yang menghadap ke atas sisi tajamnya dan kita asah sebenarnya gergaji ini sudah tidak terpakai sih hanya saja saya merasa punya waktu yang luang sehingga saya mengisi waktu saya untuk mempertajam dan memanfaatkan gergaji ini dengan cara mengasah biar bisa digunakan kembali nah awalnya tadi gergaji ini sempat kita mau ngeciumkan ngeciumkan hanya saja mubasir kalau kita simpan begitu saja besok atau lusa pasti akan digunakan juga jadi saya berinisiatif untuk kompor tajam itu dan berbagi kepada teman-teman melalui channel kopi hitam ini kalau misalnya teman-teman ada yang perlu didiskusikan boleh dan saya juga menyadari bahwa konten ini ini mungkin sangat sederhana dan kurang memuaskan bagi teman-teman hanya saja hasrat untuk berbagi dari saya kepada teman-teman itu besar sekali sehingga ya apa boleh buat dengan kesederhanaan ini saya upload dan dengan harapan dapat umpan balik dari teman-teman sekalian dan ini perbaikan video-video selanjutnya jadi cara mendorongnya di antara selah-selah mata gergaji cukup didorong saja sesuai dengan bentuk kikir dan kita dapat jika didorongnya 2-3 kali sudah runcing maka dianggap sudah cukup dan bisa melangkah pada mata gergaji selanjutnya nah setelah semua di sisi atas sudah selesai maka kita melangkah pada tahap berikutnya yaitu pengasaan pada mata gergaji yang menghadap ke bawah tadi itu kita balik jadi dia menghadap ke atas kembali dan ini yang mau kita peruncing seperti tajam nah ini dilakukan secara silang-menilang sehingga semua dapat bagi yang terasah usahakan gergaji yang bagus adalah gergaji yang mata gerginya itu rasa jadi kalau kita lihat gergaji yang di depan teman-teman ini cukup sudah tidak efektif karena ada beberapa mata gergaji yang terlalu panjang dan ada yang terlalu pendek ada yang terlalu lebar matanya dan ada yang terlalu segera akan tetapi sekali lagi ini hanya sebagai eh daripada tidak digunakan sama sekali mending dimanfaatkan dan sekali lagi eh hasrat untuk berbagi saya kepada teman-teman itu sangat besar sehingga kesederhanaan video ini tidak menghalangi saya untuk mempublikasikannya di channel saya oke teman-teman bisa lakukan ini dimanapun kalian berada jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di dicantumkan di kolom komentar kita akan diskusikan lebih jauh oke cukup sekian sampai disini terima kasih atas perhatian kalian dan telah menonton video kami yang sederhana ini silahkan disimak baik-baik oke guys jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami dan berikan like kepada channel kami dan kalau bisa sebarkan ke teman-teman kalian untuk berbagi manfaat bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati